Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan media perkebunan, di channel media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan Dan sebelumnya, kami harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin amin, ya robbal alamin Kelapa sawit adalah industri yang sangat besar di Indonesia Setiap tahun, puluhan juta ton minyak sawit diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar dunia Namun, banyak masyarakat belum paham bagaimana proses pengolahan kelapa sawit bekerja Setiap tahap dalam proses ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas yang diperlukan Minyak kelapa sawit mentah, CPO, adalah hasil awal dari proses pengolahan kelapa sawit Ini adalah minyak mentah yang telah diekstraksi dari daging buah kelapa sawit CPO memiliki warna merah karena mengandung banyak karotenoid Melihat sejarah kelapa sawit yang panjang membuat Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Minyak sawit adalah salah satu minyak nabati yang paling serba guna dan banyak digunakan di dunia Dengan luas areal perkebunan kelapa sawit lebih dari 14,62 juta hektare yang tersebar di 25 provinsi maka tak heran Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia Dengan produksi CPO pada bulan Januari sebesar 4.232.413 ton hanya 8,20% saja yang diekspor dalam bentuk mentah sebesar 347.044,95 ton dan selebihnya diolah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi yang kemudian diekspor kembali untuk menambah nilai produk sebagai produk olahan CPO tercatat sebesar 1.922.425 ton dan sebahagian lagi untuk konsumsi dalam negeri baik untuk pangan, biodiesel, maupun oleokimia sebesar 1.960.2.944 ton Kenaikan terbesar terjadi pada ekspor CPO dengan angka yang cukup fantastis yakni mencapai 80,47% yakni dari 192.000 ton di Desember 2023 menjadi 347.044,95 ton pada Januari 2024 Sobat Planters, ekspor CPO mentah yang hanya 8,20% atau 347.044,95 ton tersebut diekspor ke negara tujuan dan secara rinci kita sajikan sebagai berikut berat dalam kilogram 1. Tujuan India Ekspor CPO sebesar 299.7568 kg dengan nilai 253.297.294,64 USD 2. Tujuan Italy Ekspor CPO sebesar 16.033.813 kg dengan nilai 14.898.008,19 USD 3. Tujuan Netherlands Ekspor CPO sebesar 14.399.000 kg dengan nilai 12.359.79 USD 4. Tujuan Kenya Ekspor CPO tercatat 11.999.862 kg dengan nilai ekspor 10.199.882,70 USD 5. Tujuan Malaysia Ekspor CPO sebesar 3.999.823 kg dengan nilai 3.058.925,65 USD 6. Tujuan Maroko Ekspor CPO sebesar 1.999.961 kg dengan nilai 1.771.078,93 USD 7. Tujuan Singapore Ekspor CPO sebesar 4 kg dengan nilai 3.50 USD 8. Tujuan Jerman Ekspor CPO sebesar 3.52 kg dengan nilai 39 USD Sehingga total ekspor sebesar 347.044.954,42 kg dengan total nilai ekspor 295.226.592,40 USD Demikianlah Sobat Planters informasi tentang ekspor CPO mentah Indonesia sepanjang bulan Januari 2024 Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!